Kembali untuk Yudhu, Yudhu akhir-akhir ini lini depan Arema mendapat kritikan karena minim menciptakan gol. Menurut kamu sebagai pemain depan komentarnya seperti apa? Ya mungkin itu kalau dari saya pemain depan ya kita harus introveksi lah. Paling nggak kita pemain depan ya harus bisa cetak gol, bisa cetak gol lah. Kita di setiap latihan kita, latihan kayak finishing, latihan kayak shooting-shooting gitu sih. Biar apa ya, nanti kita kebawa di pertandingan gitu. Oke, kembali untuk Yudhu, Yudhu kasus COVID sekarang semakin banyak bagaimana prokes yang diterapkan oleh kamu dan juga teman-teman di Arema? Mungkin kalau masalah kasus COVID ya kita bisa lihat sendiri kan beritanya gimana. Terus ya kita prokesnya sangat ketat di Arema, bahkan kita keluar cari makan atau apa. Bahkan itu aja kita nggak berani kita ya tetap stay di hotel, kita atui prokes yang ada di dalam klub gitu sih.